Kekeringan akibat musim kemarau yang melanda Jawa Barat sebulan terakhir ini tak membuat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan tinggal diam. Berbagai upaya telah ia dan jajarannya lakukan seperti memberikan bantuan pempa air kepada petani, penghijauan untuk serapan air di berbagai daerah, sampai penggalian sumur. Salah satu upaya lain yang ia lakukan adalah menggalikan air ke petani, menggalar sholat istisqa atau sholat untuk meminta turunnya hujan. Seperti terlihat saat ia bersama ratusan jamaah melaksanakan sholat istisqa di halaman depan gedung sate. Akhir mengungkapkan, ini adalah salah satu mekanisme rohaniah dalam upaya menyelesaikan masalah termasuk kekeringan. Dengan istisqa artinya kita meminta hujan kepada Allah. Berdoa supaya Allah menurunkan hujan kepada kita semuanya. Dan ternyata di masa Nabi, di masa-masa setelahnya, sampai masa kita juga ketika Allah mengabulkan, dan Allah insya Allah pasti mengabulkan, hujan segera turun. Kita amat yakin bahwa dengan istisqa ini adalah sebuah acara yang diyakini oleh kita semuanya untuk segera menyelesaikan kekeringan pada petani yang kita. Akhir pun menginstruksikan kepada MUI di seluruh kabupaten dan kota sejawa barat agar menyuruhkan kepada masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa di daerahnya masing-masing. Seperti diketahui, sebulan terakhir ini, Jawa Barat sosusnya wilayah pantura seperti Karawang, Subang, Cirebon, dan Indramayu dilanda kekeringan yang mengancam sekitar 49.000 hektare sawah dari total 925.000 hektare sawah di Jawa Barat. Api Sukmandani, Pipin Sauri, Jawa Barat TV Terima kasih telah menonton!